selamat menikmati buat beli kasur ini adalah pusakanya memang untuk di orang-orang yang memaharkan tosan ajinya atau pusakanya terkadang itu ada yang untuk kebutuhan hidup ada yang untuk biaya tambahan anaknya sekolah dan juga ada yang buat tambahan beli kasur contohnya pusaka ini pusaka ini dia punya keunikan tersendiri dan pusaka ini sudah sangat lama ada di saya karena dulu waktu saya dapatkan tak lihat-lihat kok pusakanya ini memang bagus dan tantingan ya sobat ini termasuk dari tantingan yang paling ringan dari pusaka-pusaka saya yang ringan-ringan itu ini yang ringan juga sobat jadi bisa dibilang mungkin paling ringan pamornya juga istimewa jadi pamornya adalah pamor wahyu tumurun dan juga pamor wirasat pamor wirasat ini menjadi sebuah pamor yang bisa dibilang agak langka pamor wirasatnya berada di bagian sorosolan dari bilannya ini dan dia bolak-balik pamor wirasat itu bisa diartikan adalah virasat atau isarah jadi menjadi sebuah isarah atau sasmita gaib dari yang maha kuasa kepada sang empu nah itu seperti itu yang saya ini saya dapatkan artikelnya dan untuk di pamor wirasat ini koron mempunyai apa ya tuah mistik tertentu bisa dikatakan berarti pusaka ini pusaka bagus akan saya review untuk di episode kita kali ini sekaligus nanti akan saya review tiga buah pusaka yang lainnya sobat jadi untuk di episode kita kali ini saya akan mereview empat buah pusaka nah seperti apa sih wujud dari keempat buah pusakanya kita akan mereviewnya bersama-sama baik sobat semuanya langsung saja kita akan mereview satu persatu seperti apa sih wujud dari pusakanya kita akan mulai dulu dari pusaka yang pertama pusaka yang pertama ini dulu saya dapatkan dari salah seorang rekan tosan aji saya yang mana menurut dari keterangan beliau waktu itu mas untuk di pusakanya ini buat tambahan beli kasur katanya gitu nah dia memakai warangka ladrang surakarta gandar ira sobat untuk di kayunya sendiri ini kayunya bagus ya mungkin ini kayu jati memakai pendok lewah nah coba kita akan melihat seperti apa wujud dari pusakanya pusakanya sendiri ini untuk di tantingannya memang ringan sobat memang untuk di pusakanya punya keunikan tersendiri apalagi untuk di pamurnya dia ada dua pamur kalau anda melihat untuk di pamur yang pertama ini dia berada di bagian tengah bilannya saja nah bentuknya seperti ini kalau di bagian bawahnya dia mengembang untuk di pamurnya nah kalau untuk saya ini pamurnya adalah pamur wahyu tumurun sobat dan di bagian sororan-sororannya ini yang saya katakan tadi bahwa dia punya pamur istimewa yaitu pamur wirasat nah ini pamur wirasat wirasat berarti virasat atau isarah nah sedikit akan saya bacakan tentang pamur wirasat sobat sebagai bahan untuk belajar bersama-sama mungkin di antara sobat nanti menemui sebuah pamur yang menempel pada pamur lain seperti ini contohnya nah biar bisa tahu namanya itu apa wirasat berarti virasat atau isarah adalah sebutan untuk sebagian gambaran pamur yang nampak lebih dominan dan berbeda dari seluruh pola yang ada di permukaan bilah pamur ini tidak berdiri sendiri wirasat adalah pamur yang menempel pada pamur lain pamur ini dianggap sebagai isarah atau sasmita tertentu dari dunia gaib dan dianggap berkah khusus dari yang maha kuasa karena prosesnya tanpa rekayasa sang empu dan pamur ini sobat dipercaya mempunyai khasiat magis nah itu seperti itu ini untuk di dapurnya sendiri kalau untuk saya masuk di dapur jalak dinding jalak dinding dan pamurnya adalah duwi pamur atau duwi warna yaitu pamur wahyu tumurun dan juga pamur wirasat pusaka ini dia tantingannya ringan banget ini sobat ini sangat layak untuk dijadikan sebagai sebuah koleksi monggo mungkin di antara sobat ada yang berminat dengan pusaka ini insya Allah pusakanya bagus pamurnya pun juga dia terselip sebuah pamur istimewa yaitu pamur wirasat ini adalah pusaka yang pertama di episode kita kali ini kita lanjut untuk di pusaka yang kedua nah pusaka yang kedua ini pun juga untuk di kerisnya sudah sangat lama sekali saya miliki sobat nah untuk di warangkanya adalah gaya mansulo estimasi kayu timuhu ini kita akan melihat seperti apa wujud dari pusakanya nah ini adalah dapurnya dapur pandito atau dapur putut nah cuma satu saja sobat kalau dia ada di depan dan belakang di gandik dan di wadidang berarti putut kembar atau um yang jimbi tetapi kalau untuk yang satu saja berada di gandik seperti ini dia pamurnya adalah maaf untuk di dapurnya adalah dapur putut atau dapur pandito semedi seperti ini pamurnya sendiri ini masuk di pamur ngulit semokopusaka ini sudah sangat lama saya miliki nah ini ini pusaka ini sudah saya miliki sejak saya masih bujang sampai sekarang sudah punya dua anak ini mungkin sudah waktunya untuk dipertemukan dengan tuan barunya kalau anda melihat sobat untuk di bagian relief dari pututnya ini dia bersap-sap seperti ini nah ini bagus loh ini untuk di pusakanya coba anda mati untuk di lapisan dari bilah pusakanya ini mantep ini pusakanya ini dapurnya dapur pandito semedi atau dapur putut siap sudah siap untuk dipertemukan dengan calon tuan barunya pamurnya adalah pamur ngulit semokopusaka ini adalah pusaka yang kedua sobat ini sudah diwarangi jadi kalau ada plastiknya seperti ini berarti pusakanya sudah diwarangi kita lanjut untuk di pusaka yang ketiga memakai warangka ladrang surakarta estimasi dari kayu termbalu memakai pendok belewah kemalu merah untuk di pendoknya ini pendok baru dan untuk di warangkanya sudah selesai saya serviskan jadi kalau anda melihat dia bersih glowing dan juga nampak meriah ini kita akan melihat seperti apa wujud dari pusakanya nah dapurnya adalah dapur sempono nah dapur sempono pamurnya adalah pamur tuyomambek atau pamur ombak segoro dan ini sobat kalau anda rabat nah seumpama ini ada yang memahari silahkan anda rabat di bagian soror-sororannya ini dia apa ya terasa untuk di pamurnya jadi semacam kayak tiga dimensi nah ini pamurnya dia kalau di rabat ini dia terasa sobat geronjel 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 gitu nah ini dan untuk di bagian gonjonya pun juga dia pamurnya sama nah pamurnya juga pamur tuyomambek atau pamur ombak segoro jadi dibilangnya ini pamurnya ombak segoro dan di bagian gonjonya pun juga demikian nah silahkan anda amati untuk di bagian soror-sororan dari bila pusakanya ini sobat dia geronjel geronjel seperti ini berpula seperti kayak pamurnya yaitu pamur ombak segoro atau pamur tuyomambek nah ini adalah pusaka yang bagus ini pun juga sangat layak untuk dijadikan sebagai sebuah koleksi untuk di pusakanya sendiri sudah diwarangi sudah diwarangi dan untuk di warangkanya pun juga sudah diserviskan sobat sudah siap untuk dipertemukan dengan calon tuan barunya kita lanjut untuk di pusaka yang terakhir atau pusaka yang keempat nah ini untuk di warangkanya adalah dari kayu gelugu dari kayu gelugu atau pohon kelapa memakai stel dari gayaman paku alaman nah ini seperti ini nah coba kita akan melihat seperti apa wujud dari pusakanya dan di daerahnya sendiri ini adalah kayu johar nah ini dari perpaduan dua kayu di daerahnya ini kayu johar sedangkan warangkanya adalah kayu gelugu kita akan melihat seperti apa wujud dari pusakanya untuk di pusakanya ini untuk di pamornya adalah pamor lentang kemukus dapurnya sendiri adalah dapur sempan ini pun juga sudah selesai di warangi sudah selesai di warangi dan untuk di warangkanya pun juga saya pesankan warangka baru jadi ini adalah warangka baru karena untuk di warangka aslinya kemarin itu ada apa tidak ya kalau sudah saya ganti seperti ini berarti untuk di warangka aslinya sudah tidak layak mungkin di antara sobat ada yang berminat dengan beberapa buah pusaka yang saya tawarkan di episode kita kali ini insyaallah untuk dimaharnya terjangkau jadi tidak mahal banget kalau tidak percaya bisa nanti langsung menghubungi di nomor WA saya oke sobat mungkin untuk di video ini cukup sekian saya berterima kasih sekali lagi kepada anda yang sudah menonton video ini mulai awal hingga akhir mudah-mudahan video ini bisa sedikit menambah pengetahuan dan juga wawasan khususnya bagi anda para pecinta Tosan Aji pemula marilah kita bersama-sama untuk mengenal mencintai merawat dan juga melestarikan Tosan Aji Nusantara karena kita adalah pemwaris dari budaya ini orang Jawa harus berani untuk punya pusaka apabila ada kesalahan dan juga ada kekurangan dalam saya menyampaikan urayan ini tadi saya memohon maaf yang sebesar-besarnya dari saya cukup sekian terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh rahayu 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 selamat menikmati